JAK WIRADAR 12 menit waktu Indonesia Barat di halaman IGDRS-IRS Pati. Awalnya pemotor yang memakai helm putih dan motor Honda Vario warna putih itu menabrak meja Satpam dan pendaftaran pasien RSI-IRS Pati yang berada di Cikunir, Kecamatan Singaparna. Untungnya, saat itu tidak ada pasien yang sedang daftar maupun Satpam. Sebab Satpam yang biasanya berjaga di meja itu sedang ke dalam ruangan IGD mengantar pasien. Padahal pemotor itu membawa anak kecil. Setelah itu, pengembudi motor pun berhenti, lalu salah seorang Satpam menghampiri pengembudi motor itu untuk menenangkannya. Namun tanpa basa-basi, pemotor itu pun langsung memukul Satpam berkali-kali di bagian muka. Satpam tersebut tidak melawan dan tetap berusaha menenangkannya. Tak lama kemudian, para petugas RSI-IRS Pati lainnya menghampiri pemotor untuk menghentikan aksi pemukulan terhadap Satpam itu. Aksi pemotor kepada petugas Satpam RSI-IRS Pati itu dilaporkan ke Polres Tasik Malaya tadi malam. Saat ini, Satuan Reserse Kriminal Polres Tasik Malaya sedang menalami kasus tersebut. Sementara terduga pelaku pemukulan saat ini sudah diamankan polisi. Terima kasih telah menonton!